Halo teman-teman Ini game kali ini keren banget Ini Jaeger Hunter Legend Dan aku sebagai Pemain Ya pernah Main Monster Hunter ya Monster Hunter World pernah Tapi dia terlalu Monster Hunter Freedom Unite Monster Hunter Portable Thread aku main Jadi sebagai veteran Gak jago-jago amat sih cuman pernah jadi veteran Aku pengen review Ini game apakah ini layak Dimainkan Tapi dari segi grafik mah tidak kalah ini ya Jaeger Hunter Tapi masih ada bugnya Ini mau ngomong buat developer Ini Apa ya audionya kok gak ada ya Background musiknya yang gak ada Yang lainnya ada sih Efek-efek itu cuman ini musiknya Kenapa gak ada ya musiknya ya Tapi sejauh ini dari segi grafik Sudah pasti ini sama dengan Monster Hunter World Ini padahal game PC Jaeger Hunter Eh game PC Aduh Maksudnya game HP Maaf Jaeger Hunter Legend Sebagai veteran Monster Hunter Ini aku mau ya kita review Bentar-bentar aja Ini aku akan coba melawan berapa monster ya Ini aku high-clacknya aja ya Pendekin aja Karena nanti kalau huntingnya mah lama teman-teman Teman-teman yang pernah main Monster Hunter World Atau game ini Jaeger Hunter pasti ngerti lah Ini nanti lama ini Bisa sejam setengah Karena kalau di ini Kalau di Monster Hunter World Ada waktunya ya teman-teman Ada waktu terbatas Kalau di Jaeger Hunter Gak dikasih waktu ya Kecuali yang challenge Ethereal Arena Itu dikasih waktu 2 menit Kalau ini hunting biasa Exploration gak sih Eh Gak tau ya Kalau hunting ini mungkin dikasih waktu ya Tapi ini exploration Gak Efek-efeknya mirip Monster Hunter World Hanya senjatanya saja ya Tidak ada gun lens Gun lens Tidak ada Lalu yang Aduh Aduh Namanya yang tongkat terbang itu Glaive Glaive Tidak ada glaive Tidak ada glaive ya disini Hunting glaive Nah monsternya cukup Ya lumayan sulit Tingkat kesulitannya Tapi ini masih monster cupu kali ya Karena aku baru main juga Oke Jadi makanya diisi lagu background musik ya Karena gak ada nih audionya Ini parah ini Dan event Banyak sih Hanya Tidak seperti Monster Hunter Ini harus ada Rang-rang Hunter Promote gitu ya Nah ini nih Atrial Arena teman-teman Gampang sekali Snap Joe Langsung mati cuy Victory Hunting success Ini keren juga Atrial Arena ya Melatih kecepatan Ketepatan Nah Kalau ini Ark Shrieker Ini Iya mirip Rathalos Gak aja Tapi ini biru Tapi ini alamanya petir Rathalos ini Ya Rathian Rathian atau Rathalos lah Sebangsa-sebangsanya itu Ini petir nih Thunder ini elemennya Dan ini Ini skill kombonya juga keren sih Tidak kalah jauh dengan Monster Hunter ya Kombonya Tapi ini Bukan berbeda kan Ini kombonya Tombolnya berbeda Kalau dengan di keyboard Di Monster Hunter World Tapi memang Pasti Fans-fans Monster Hunter World Ya Pasti Akan memilih Lebih baik Monster Hunter World ya Lebih Maksudnya Dibandingkan dengan Jaeger Pasti lebih Lebih baik Monster Hunter World lah Udah pasti Karena aku juga Penggemar Monster Hunter World Tapi Cuman Jaeger Hunter Legend Adalah game Monster Hunter Yang dihadirkan di Play Store ya Maksudnya Versi Mobile Jadi Game Monster Hunter Oh Sebelumnya udah ada Teman-teman Eran Hunter Soul Eran Hunter Soul Ada Gauntlet ya Ya Sebelumnya udah ada sih Dan grafiknya juga lumayan Tapi tetap Tidak akan bisa Mengalahkan Monster Hunter World ya Jadi Di game ini Dari segi event Udah bagus Banyak Hanya itu Terbatas Kalo ga salah Eran Hunter Soul Harus pake tiket ya Kalo Ini Tidak pake tiket Hanya Promote ranknya Sama deh Kalo Monster Hunter World Sesuai Senjatanya Tingkatan level Senjatanya ya Sama kita Sebab buru monster Tentu Tertentu Untuk naik ranknya Nanti aku coba Lahan Barang dengan orang Karena ini aku masih baru Ini Harus promote rank Tertentu dulu Ini Ark Shrieker ya Pergerakannya Mirip-mirip Ya Agak sedikit Brutal Kayak Ratian Atau Ratalos lah Kayaknya ini Alamennya Petir ini Tapi mungkin Masih Lebih Banyak Kayaknya Ini Yeager Hunter Legend Monster-Monster Eldernya Aku belum melawan ya Monster-Monster Eldernya Tuh Ini Salah satu Monster Elder Ini Soalnya Ini Ada di Story Juga Ini Si Ark Shrieker Ini Ini Mati Mati Maaf Biskor Ada Biskor Mirip Berarti Ada Elemen Hunter Soul Barat Parasitic Parasitic Aquabank Itu gimana sih ini Monster Ini agak ngeselin juga ini monster Karena harus dihancurkan Dulu itu Lapisan itunya ya Armornya itu Kulitnya Ya whatever lah namanya Apa aja lah Dan disini temen-temen Satu lagi aku hampir lupa Kalau di monster hunter Ya dunia monster hunter Ada felin ya Ya kucing-kucingan Jadi kita ditemenin sama kucing-kucing Kalau lagi berburu Kalau disini Retainer Disebutnya retainer Sama sih retainernya Kita bisa summon Bisa pilih Bisa naikin level Bisa di Tapi disini Gak bisa dikasih gear ya Kalau di Itu kan monster hunter Felinnya bisa dikasih Topi Baju segala macem Kalau disini Gak sih Gak tau ya Mungkin ada outfitnya sendiri Kan udah pasti sih Kalau yang Mobile itu Harus naik level Dan udah pasti Disini ada Power Tapi powernya Disebutnya GS Ya kalau disini Ya tuh GS Singkatannya apa tuh Disini ada GS Powernya ya Kombo Wah Kombonya keren banget Cuy Cuman Bagusnya Ini tidak ada auto Jadi Kayak monster hunter Ya Tapi tidak tau ya Apakah ada monster gede Kayak Jen Moran Oke teman-teman Sampai segini dulu ya Bahasanya Jadi ini Layak Dimainkan Tapi tetap terbaik Adalah monster hunter Oke teman-teman Terima kasih Sampai jumpa ya